Pengusaha asal Indonesia Erick Thohir akhirnya resmi menjadi pemilik saham mayoritas Inter Milan disampaikan lewat website resmi klub. Pemilik lama Inter Massimo Moratti rela melepaskan saham mayoritas demi kebaikan klub tersebut. Ambisi panjang pengusaha asal Indonesia Erick Thohir terhadap pemilikan klub Inter Milan akhirnya tercapai. Hari selasa siang waktu Italia, website Inera Zuri mengumumkan secara resmi akuisisi saham mayoritas Inter Milan oleh Thohir. Pemilik lama Inter Milan masih memorati melepas 70% saham miliknya kepada International Sports Capital yang dikomandoi oleh Erick Thohir dan dua kompatriot bisnisnya, Ruslan Ruslani dan Handi Steyjo. Kabarnya, dana yang harus dikeluarkan oleh ketiga pengusaha Indonesia itu sebesar 350 juta euro atau sekitar 5,158 triliun rupiah. Sebelum pengumuman resmi itu, Erick Thohir yang sebelumnya selalu bungkam terkait proses perundingannya dengan pihak Moratti sempat memberikan bocoran terkait finalisasi perundingan. Dalam wawancara dengan media masa Italia, Football Italia, Erick Thohir menyatakan jika kesepakatan ini merupakan berkah dari Hari Raya Idul Adha. Komentar Erick Thohir itu awalnya sempat dibantah oleh Moratti yang mengatakan lewat website Inter Milan bahwa belum ada kesepakatan apapun. Namun komentar sang Raja Minyak akhirnya gugur setelah beberapa jam kemudian website Inter Milan mengumumkan telah terjadinya kesepakatan akuisisi antara Moratti dan kubu Erick Thohir. Dalam pernyataannya, Moratti yang telah bersama Inter Milan sejak 1965 mengaku berat melepaskan klub kesayangannya. Namun ia mengungkapkan jika kesepakatan penjualan saham ia lakukan untuk kebaikan klub tersebut. Dana segar yang akan dikucurkan oleh Erick Thohir rencananya akan dipakai untuk perluasan brand Inter Milan secara global. Selain soal pembagian saham, kesepakatan yang telah dibicarakan juga terkait jumlah direksi yang akan bekerja di bawah Erick Thohir. Meskipun tidak diumumkan secara resmi, namun media Italia menilai jika Moratti masih akan memegang jabatan sebagai presiden klub. Hal itu tak lepas dari keinginan Thohir yang ingin klub itu ditangani oleh orang yang sangat berpengalaman. Selain soal posisi Moratti, kedatangan Erick Thohir juga membuat susunan direksi Inter berubah menjadi 7 atau 8 orang. Sedangkan keluarga Moratti sendiri masih akan menyisitkan 3 anggotanya di susunan direksi. Selain memiliki sejumlah media masa Indonesia, Erick Thohir sebelumnya sudah mengakusisi beberapa klub olahraga. Bersama sebuah konsorsium, Thohir menjadi pemilik klub NBA Philadelphia 76ers. Pada tahun 2012 lalu, ia menjadi co-owner klub sepak bola Amerika Serikat, This United.